Salam kenal dari kami, inilah wanita mu'alaf cantik berhijab yang termasuk mu'alaf. Bikin hati adem. Belakangan banyak remaja-remaja muda yang memutuskan untuk mengenakan hijab. Selain karena masih menjadi tren bagi anak muda, hijab juga membuat mereka menjadi sosok yang lebih baik dan dekat dengan penciptanya. Lihat saja para hijaber-hijaber cantik masa kini, mereka terlihat makin kalem dan enak dipandang. Ternyata bukan hanya remaja muslim saja yang berlomba-lomba untuk menutup aurat. Namun, beberapa wanita cantik ini juga ikut berhijab setelah mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi mu'alaf. Siapakah para hijaber mu'alaf tersebut? Yang pertama Angelina. Kisah wanita cantik bernama Angelina ini, ia berdarah Tionghoa yang mendapat hidayah masuk Islam. Dia menceritakan perjalannya dari kecil hingga akhirnya mantap menjadi mu'alaf. Angelina berasal dari keluarga non-muslim yang terbilang taat dengan agamanya saat itu. Namun uniknya sejak kecil dia sudah sering mengenakan hijab di kesehariannya. Ia menceritakan awalnya dapat hidayah Islam setelah coba kenakan hijab. Waktu kecil saya non-muslim, sekolah dasar SD aku sudah pakai hijab, kata Angel, dikutip dari salah satu kanal YouTube. Perempuan cantik ini tertarik memakai hijab karena lingkungannya yang kebanyakan muslim. Tidak hanya menggunakan hijab, dia juga suka belajar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah agama Islam. Pakai hijab karena di sekeliling, sekolahan juga kebanyakan muslim, jadi saya ikut mengaji, sholat, hijab, paparnya. Ketika usia Angel menginjak 15 tahun, keluarganya berpencar untuk mencari nafkah. Dia yang tinggal di Pontianak pun memutuskan menikah agar memiliki pendamping. Namun, kebahagiaan rumah tangga Angelina tidak bertahan lama, berlangsung sekira 4 tahun. Mereka akhirnya memutuskan berpisah. Setelah itu dia bertekad mendalami agama Islam dan memakai hijab. Saya ikut seminar. Saya bisa ngikutin memperdalam ajaran Islam. Saya sudah pakai hijab saat itu, ujarnya. Yang kedua, seorang gadis cantik yang telah masuk Islam, bernama Angelina Sondah. Ia cucu pendeta yang hafal Al-Quran hingga jadi guru ngaji. Kisah muwalaf Angelina Sondah bisa menjadi inspirasi banyak orang. Mantan artis sekaligus politikus ini mendapat hidayah sebelum menikah dengan mendiang aktor Aji Masait pada 2009. Keputusannya menjadi seorang muwalaf ternyata membuat kedua orang tua Angelina Sondah dikucilkan keluarga besar. Sebab, kakek Angi, sapaan akrabnya adalah seorang pendeta. Sementara, ayahnya memimpin gereja selama 15 tahun. Kendati demikian, Angi tetap memegang teguh keyakinannya. Bahkan, dia memutuskan untuk berhijab sampai sekarang. Angelina Sondah terlahir dari keluarga pemeluk agama Nasrani yang taat. Ya, sang kakek adalah seorang pendeta dan ayahnya telah menjadi pemimpin gereja selama 15 tahun. Angi kemudian dikabarkan dekat dengan Aji Masait pada 2005. Tepatnya pasca Aji bercerai dengan penyanyi Reza Artamefia. Perbedaan agama menjadi tembok besar bagi hubungan Angi dengan Aji. Hingga akhirnya Angi memutuskan pindah agama menjadi Islam pada 2008 silam. Pada Februari tahun 2008, Aji Masait dikabarkan menemui orang tua Angi di Manado untuk melamar kekasihnya. Sayangnya, ayah Angi tak memberi restu untuk mereka. Meski begitu, Angi dan Aji memilih jalan nekat. Keduanya melangsungkan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga Angi pada 2009. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ka Anu Jabar Masait yang lahir pada tanggal 9 September tahun 2009. Selang dua tahun, Aji Masait dikabarkan terkena serangan jantung saat main futsal. Mendiang menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 5 Februari tahun 2011 silam. Walau bermacam-macam tantangan kehidupan, Angi mantap menutup auratnya dengan memakai hijab. Angi pun menjadi sosok yang lebih religius, tegar, penyabar, dan dewasa. Ia bahkan menjadi guru ngaji di rutan pondok bambu. Tak hanya itu, Angi juga menghafal sebanyak 15 jus Al-Quran. Hal itu diungkapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam keterangannya. Selama 10 tahun menghadapi tantangan, Angi benar-benar mendapatkan banyak hidayah dan hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk hidup menjadi lebih baik. Kini, Angelina Sondah mengaku tak ingin lagi terjun ke dunia politik. Dirinya memilih untuk fokus mendekatkan diri dengan sang putra. Yang ketiga ini, seorang gadis asal Australia bernama Wayan Indah Haris usia 22 tahun. Menjadi mualaf usai mendengarkan ceramah pada safari dakwa Dr. Zakir Naik visit Makassar, yang bertajuk Quran and Modern Science, di Balai Sidang Baruga Andi Pangerang Petarani, Kampus Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan. Makassar, dia mengucapkan dua kalimat syahat bersama dengan tujuh orang lainnya di tempat itu dan dibimbing oleh Dr. Zakir Naik, ceramah daik kondang. Zakir Abdul Karim Naik bertajuk Quran and Modern Science di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, tanggal 10 April tahun 2017, diisi dengan acara pengisalaman. Tercatat, ada delapan jamaah ceramah di Balai Sidang Baruga Andi Pangerang Petarani, Kampus Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalan Rea, Makassar, menyatakan masuk Islam atau menjadi mualaf. Satu di antara kedelapan mualaf itu menjadi perbincangan pada grup pesan instan WhatsApp di Makassar. Gadis yang berusia 22 tahun atau lahir pada tahun 1995 merupakan belasteran Bali dan Australia. Ayahnya berasal dari Australia, sedangkan ibunya dari Bali. Perjalanan menuju mualaf setelah mendengar penjelasan Zakir Naik, mahasiswi cantik ini akhirnya masuk Islam. Di mana saja Dr. Zakir Naik tampil menyampaikan dakwahnya, pasti menyita perhatian masyarakat setempat, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Tak jarang juga peserta non-Muslim di antara pendengar cerama ulama asal India menjadi seorang mualaf berkat jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan kepadanya. Seperti halnya pada lawatan Zakir Naik ke kota Makassar di Baruga Andi Pangerang Petarani Universitas Hasanuddin. Unhas, Senin, tanggal 10 April tahun 2017, tampak seorang perempuan muda mengajukan pertanyaan kepadanya. Perempuan tersebut bernama Wayan Indah Haris yang merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE, Nobel. Ia mengaku bahwa ia telah lama mencari hal yang bisa menyakinkannya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Zakir Naik. Nabi Muhammad itu sudah ada nubuatnya dari semua kitab berbagai agama. Di ayat-ayat tersebut Nabi Isa menunjukkan tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai kitab terakhir dari Allah yang dikirim melalui Nabi Muhammad. Ujarnya dalam bahasa Inggris, ia mengatakan bahwa sebelum ilmu pengetahuan berkembang dan teknologi semaju sekarang ini, ribuan tahun lalu Nabi Muhammad telah menjelaskan hal-hal yang baru dapat dijelaskan di era modern sekarang ini melalui Al-Quran yang difirmankan kepadanya. Nabi Muhammad telah menjelaskan tentang bumi, dan bulan itu memantulkan cahaya dari matahari, dan manusia berasal dari tanah. Mendengar penjelasan Zakir Naik tersebut, Wayan pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan dengan sah menganut agama Islam. Ia bersyahadat dengan penuh haru dan air mata yang bercucuran di pipi. Setelah sah sebagai umat muslim, ia pun menggunakan hijab. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!